Selamat pagi kakak-kakak. Nah, hari ini saya akan bawakan cerita untuk bulan Maret. Ini cerita keempat. Judulnya adalah Raja Kecil Penuh Kasih. Nah, ini cerita Alkitab, karena berhubungan ini cerita Alkitab, jadi kakak-kakak harus baca dulu nas Alkitabnya yang terdapat di modul. Baca dengan baik, setelah itu baru bisa bawain ceritanya, biar sama dengan apa yang isi di Alkitab. Nah, jadi kakak-kakak, seperti apa alat peraganya dan bagaimana contoh untuk ceritanya? Silahkan perhatikan video ini dengan baik ya. Oke, kita mulai ceritanya. Selamat sore adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wih, luar biasa semua ya. Pasti luar biasa. Kadang-kadang kalian sudah dapat ampau nih, sudah imlek juga kemarin kan. Seru, asik nggak? Asik. Asik dong, ya kan? Nah, hari ini kakak pengen tanya sama kalian, adakah yang suka menunda-menunda pekerjaan atau malas-malasan di rumah? Contoh, kalau ada tugas dari sekolah yang harusnya PR-nya kerjakan hari ini. Eh, lalu bilang, tunggu aja deh mak, besok ajalah. Nanti ajalah, kan masih ada hari besok. Tunggu aja deh. Ada yang suka begitu? Apui. Hmm, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Sebaiknya kita harus apa-apa ini? Kalau ada tugas. Langsung dikerjakan. Biar nanti besoknya, biar kerjakan yang lain lagi. Karena pasti besok ada PR lagi. Biar tidak menumpuk. Selesai satu kan, enak nanti kerjakan yang lain. Nah, adik. Nggak boleh begitu. Tapi kita harus kerjakan. Kita nggak boleh malas-malasan. Kerjakan dengan baik. Itu juga baik untuk kita. Nah, sama dengan cerita yang Kak Andi bawakan hari ini. Ini ceritanya asik banget. Ada seorang anak kecil. Mau dengar? Yuk kita dengar sama-sama. Nah, adik-adik. Diceritakan. Ada seorang anak kecil. Nanti kan digambarkan. Nah, seorang anak kecil ini. Kira-kira umurnya delapan tahun. Nah, umur delapan tahun ini. Adik-adik. Bayangkan, dia sudah mendapat sebuah tanggung jawab yang besar. Wah, tanggung jawabnya apa nih? Jawabnya, ia dipercayai untuk menjadi seorang raja. Waduh, di umur yang delapan tahun. Masih delapan tahun. Sudah menjadi seorang pemimpin yang besar. Yaitu raja. Bayangkan yang delapan tahun. Kayak meme. Kira-kira meme bisa langsung jadi presiden. Nggak bisa. Pada waktu itu. Tapi, raja ini yang bernama Yosea. Umur delapan tahun. Dia menjadi seorang raja. Wah, hebat itu. Hebat. Bagaimana mungkin? Ya, mungkin. Karena dia anak yang hebat. Karena ada Tuhan juga di dalam dia. Nah, adik-adik. Pada waktu itu, dia ditugaskan atau dipercaya untuk menjadi seorang raja. Nah, adik-adik, raja Yosea ini, dia ini menjadi seorang raja yang taat, yang baik. Bahkan dia berbeda dari ayahnya, dari kakeknya yang terhadap dulu menjadi raja. Kalau kakek sama ayahnya dulu itu, orangnya jahat. Sering berbuat sesuatu yang kurang baik di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah. Mereka maka tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Malah mereka melenceng itu dari apa yang Tuhan mau. Nah, tapi berbeda dengan raja Yosea. Raja Yosea ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Dia berpegang tubuh kepada kebenaran. Wah, dia takut akan Tuhan. Dia taat, dia setia. Dan dia tidak malas-malasan. Lalu dia bilang sama Tuhan. Tuhan, aku tahu aku masih kecil. Aku gak bisa buat apa-apa. Tapi aku percaya Tuhan. Dengan ada Tuhan di hidupku, Tuhan akan tolong aku. Tuhan akan berikan aku kuatan. Wah, dia berdoa sama Tuhan. Meskipun dia kecil, tapi dia mau dipakai oleh Tuhan. Wah, Tuhan pun mendengar seruan dia. Dan akhirnya, sebagai sebuah ungkapan syukur raja Yosea pada saat itu karena dia terpilih menjadi raja. Dan dia hari itu berniat membawa seluruh rakyatnya untuk membangun baik suci. Tahu gak adik-adik pada waktu itu rumah Tuhan atau baik suci, rumah Tuhan itu terbang kalai atau tidak ada penghuninya. Bahkan tidak ada orang untuk beribadah di sana. Karena mereka memilih untuk beribadah kepada berhala atau kepada patung-patung. Jadi, rumah itu karena tidak ada dijamin, jadinya hancur. Sekarang sudah banyak yang retak, ataknya rusak, semuanya. Akhirnya, sebagai ungkapan musyukur raja Yosea. Raja Yosea pun memerintahkan semuanya. Mari, semua bangsaku, semua rakyatku, kita bangun kembali rumah Tuhan ini. Biar ini menjadi tempat untuk kita beribadah kepada Tuhan, Allah yang benar. Wah, raja Yosea berkata demikian. Wah, hebat ya adik dia. Dia bisa memerintahkan semua orang. Akhirnya, semua orang pun melakukannya. Lihat. Mereka melakukannya dan mereka mulai, mulai membersihkan, ada yang perbaiki temboknya, ada yang perbaiki hatapnya. Pokok semuanya mereka perbaiki. Nah, ketika mereka sedang perbaiki, ada seorang imam, imam di rumah Tuhan itu, dia datang kepada imam yang lain. Dia datang, dia membawa sebuah gulungan. Nah, rupanya adik-adik, gulungan ini adalah sebuah gulungan, gulungan hukum Tuhan waktu itu. Karena pada pemerintahan ayah Yosea sama kakek Yosea, pada waktu itu, gulungan ini sempat hilang. Akhirnya, gulungan hukum-hukum Tuhan ini enggak kebaca dan bahkan semua orang enggak tahu isinya tentang apa. Nah, akhirnya itu ditemukan lagi di baik suci. Ditemukan di rumah Tuhan itu, akhirnya mereka akan membawa gulungan hukum Tuhan itu kepada Raja Yosea. Nah, imam itu pun bergegas. Aku harus segera melapor kepada Raja. Pasti dia akan merasa senang, karena gulungan ini sudah lama, sudah bertahun-tahun hilang. Pasti dia akan senang, karena hukum Tuhan sudah mulai kembali. Dan dia akan mendengarkan hukum ini. Wah, dia pun datang. Dia akan pergi. Dia akan pergi dan datang kepada Raja. Rajaku, hamba, Tuhanku. Dia bilang, datang dia. Ada apa imamku? Kata si Raja Yosea. Tuhan, sekarang aku sudah menemukan gulungan hukum-hukum Tuhan yang hilang pada zaman pada pemerintahan kakek hamba sama Bapak Hamba. Jadi sekarang, sekarang sudah kita temukan. Akhirnya, imam itu pun membacakan isi-isi hukum-hukum Tuhan itu ketika dia mulai bacakan. Lihat, responsi Raja Yosea. Raja Yosea sangat menyesal dan sangat sedih. Selama ini, bangsa yang dia lihat baik-baik saja dari luar rupanya sekarang sudah melakukan hal yang melenceng dari apa yang Tuhan mau. Dari hukum-hukum Tuhan tadi. Akhirnya, Raja Yosea pun menyesal. Dan dia berniat untuk menegakkan kebenaran. Untuk menyampaikan kebenaran. Bahwa yang semua rakyat yang lakukan saat ini adalah salah. Hukum-hukum Tuhan ini yang benar. Dan Tuhan Allah yang benar. Dan mereka harus ikuti. Maka tidak boleh ada lagi yang namanya penyemban-penyemban berhala. Penyemban berhala itu ada dik seperti ini. Kayak ada patung-patung Tuhan lain yang mereka sembah. Selain pada Tuhan. Nah, pada waktu itu ketika dia mendengar. Dia mau katakan. Aku akan sampaikan kepada seluruh rakyatku. Dan mereka mendengar sebuah kebenaran. Dan mereka biar berbalik kepada Tuhan. Dan mereka hanya menyembah kepada Tuhan saja. Tidak menyembah lagi kepada patung. Akhirnya Raja Yosea itu membacakan hal itu. Dia bacakan. Wahai semua rakyatku. Dengarkanlah hukum-hukum Tuhan ini. Bahwa kita tidak boleh menyembah Tuhan Allah lain. Selain Tuhan. Yang kita sembah. Karena dia lah Tuhan yang benar. Tidak boleh menyembah patung. Patung itu adalah berhala. Tapi sembahlah Tuhan. Di rumah Tuhan yang sudah kita perbaiki. Maka semua patung penyembah-penyembah ini akan kita hancurkan. Maka dia perintahkan mereka semua. Mereka harus taat sama Tuhan saja. Yaitu Tuhan. Allah yang benar. Dan mereka tidak boleh menyembah patung. Dan akhirnya Raja Yosea pun memerintahkan. Mereka sama-sama akan menurunkan patung-patung tersebut. Dan menghancurkan patung-patung itu. Mereka, ayo kita hancurkan. Mereka ada yang tarik. Ada yang dorong. Ada yang tarik pokoknya. Menghancurkan. Lihat ini. Akhirnya semua patung yang ada di bangsa itu akhirnya habis. Dan sekarang tinggal berdiri rumah Tuhan saja. Dan itulah harapan Raja Yosea. Bahwa dengan adanya rumah Tuhan yang sudah diperbaiki. Semua rakyatnya akan menyembah Tuhan yang benar. Akan berbalik sama Tuhan. Dan mengikuti semua hukum-hukum Tuhan. Dan Raja Yosea pun berkata. Mulai saat ini. Tidak boleh ada berhala yang kita sembah. Kita hanya boleh menyembah Tuhan Allah yang benar. Yaitu di rumah Allah yang sudah kita perbaiki. Akhirnya semua orang pun mengikuti apa yang dikatakan Raja Yosea. Tepuk tangan domwar cerita hari ini. Nah adik-adik. Bayangkan ya Raja Yosea ini padahal masih kecil. Umurnya masih delapan tahun. Tapi dia memiliki sebuah keberanian yang sangat berani. Yang sangat keras. Dia berani. Dia menentang semua yang tidak benar. Dan dia mau mengatakan hal yang benar. Dia tidak menjadi orang yang malas-malasan. Dia orang yang penuh kasih. Karena apapun itu kasih. Karena dia membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Tuhan yang sudah mengutus dia. Maka dia mau katakan kepada semua bangsa waktu itu. Yang tidak percaya sama Tuhan. Dan mereka harus percaya sama Tuhan saja. Bayangkan. Masih kecil aja sudah dipakai Tuhan. Sama dengan adik-adik. Jangan menganggap bahwa adik-adik masih kecil. Jangan menganggap bahwa adik-adik masih biasa saja. Masih SD. Masih TK mungkin. Tapi kalian adalah orang-orang pemimpin masa depan. Kalian adalah orang-orang yang hebat. Orang yang bijaksana. Maka ketika kita taat dan mengandalkan Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Karena Tuhan yang penuh kasih. Maka akan memenuhkan dalam hati kita. Dan kita pun akan memiliki kasih itu. Dan kasih itu akan membenarkan kita. Untuk memilih, memilah yang benar, mana yang salah. Maka ketika ada teman kita. Yang berusaha untuk membawa kita untuk melakukan hal yang baik. Kita bisa katakan tidak. Karena itu tidak benar. Yang benar adalah melakukan dengan setia apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik. Janganlah menjadi orang yang malas-malasan. Tapi sepertilah Raja Yosea. Dia orang yang setia. Taat. Tidak bermalas-malasan. Tidak menunda-nunda. Tapi dia melakukan dengan setia, dengan taat. Maka dia memperoleh yang baik daripada Tuhan. Tuhan berkenan kepada dia. Tuhan memberkati dia. Nah sama dengan kehidupan adik sama kakak. Kita menjadi orang yang taat. Setia. Rajin. Tidak menunda-nunda sesuatu. Tapi kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan juga berkenan kepada kita. Tuhan akan memberkati kita. Nah sampai disini. Kiranya Tuhan selalu berserta kita. Tuhan menolong kita. Bye-bye.